Dan Sleman Gue udah ngeroll aja Intro Selamat hari ini, selamat datang kembali di channel Youtube di Gyoto, kembali lagi bersama gue Yongki Saya Trisna, hari ini kita apa Niki? Hari ini kita ada rantai Pengenalan ya? Yes, pengenalan produk RK Chain baru aja datang di Gyoto sebenernya udah lumayan lama sih Pasalnya kalian follow IG kita Dan laku terus Yes, laku banget Laku terus Jadi ini semacam ready stock alert lah ya Bagi kalian yang pengen upgrade rantai Nah jadi di depannya udah banyak tipe, banyak warna Yang dikeluarin oleh RK Takasago Chain, made in Japan tentunya ya Kita masukin berbagai macam ukuran Mulai dari yang paling kecil 4.15 sampai yang 5.25 5.30 coming soon ya Berarti dari 110 CC mungkin 110 CC mungkin Sampai ke 1000 CC ya 1000 CC, bener Kita ada Kita ada, oke Kalau lo butuh lo datang dah Datang atau bagi yang itu online marketplace biasa Oh iya Pake voucher lebih murah Nah jadi kita mulai dari yang paling kecil dulu nih Paling kecil dulu 4.15 HRU dengan teknologi U-ring Ya Terbaru dari RK juga Oke Kenapa rantai itu harus dikasih ring? Karena itu ada fungsinya Supaya pertama rantai lebih awet Gak perlu disetel terus Kedua itu rantai gak perlu terlalu sering diminyakin Dan gak berisik Ya Ya Ini yang masih kayak gini nih Ya Ini gak ada ringnya sama sekali Nah Oleh karena itu Banyak pabrikan Bukan cuma RK aja Ada EK lah Ada macem-macem lah Banyak deh pokoknya siapa dunia Ya Berpikir gimana caranya Supaya bikin itu seal Yaitu ringnya itu Lebih efisien Lebih efisien Terus rolling distance-nya juga Lebih enteng Lebih enteng Jadi puterannya itu Gak begitu berat Tapi Masih mendapatkan Kelebihan dari Dari ringnya itu Dari ringnya itu Yaitu awet Gak perlu sering maintenance Dan tidak berisik Tidak berisik Oke Oleh karena itu Ini penjelasan kita nih Nah untuk 4-15 ini Dia menggunakan U-ring ya U-ring Jadi bentuknya itu Seperti ini nih Nah Dia bentuknya seperti U Kalau digunting ya Kalau kita gunting Bentuknya U Nah Disitu Dia bikin sedemikian rupa Sehingga gisikannya lebih dikit Tapi tetap awet Nah itu Itu yang pernah waktu itu gue baca Dari RK nya juga ya Menjelasin di website Itu Si U-ring aja Yang pertama kali masuk ke sini Lu pasti udah tau Yang 5-20 MRU Yang U-ring itu Mereka dia 50% Lebih tipis Dibandingkan O-ring biasa Gimana yang U-ring Iya Lebih tipis lagi Iya lebih tipis lagi Apalagi ini di 4-15 Yang biasa orang pakai Langsung buat race Nah ini Kalau gila ada yang Seperti bisa dilihat Nih Kayak gede nanti lebih pisau Hehehe Tipis sekali Tipis sekali Dan dia luntur sekali Gitu 4-15 itu sering dipakai di motor apa Ki? Di motor Kau standar kayaknya ga ada ya Kau standar ga ada Kayaknya di jaman dulu 2 tak kayaknya ada Dari pabrik kan udah kasih 4-15 Kalau ga salah inget Karena memang 2 tak itu motornya enteng Iya Oh iya sama Eh tapi kalau motor bebek yang jaman sekarang paling kecil 4-20 Iya Gak ada 4-15 Belum ada Dan banyak kan Dipakai di motor balap ya Iya bener Karena kenapa dipakai di motor balap Karena kan Pertama lebih loncer Enteng Rolling resistance nya juga lebih enteng Artinya lebih kenceng Lebih kenceng Bener Lebih bisa ketemu podium Ya itu Atau Entara podium atau ponio Gitu lah Jadi 4-15 itu banyak kan dipakai di motor balap Tapi harinya juga ada Harinya juga ada Banyak temen-temen 2 tak memakai 4-15 Oke Dan 4-15 ini ga boleh sembarangan pilih Harus pilih yang berkualitas Seperti RKC ini RKC ini bener Karena Dia tipis Dia harus Pakai rantai yang kuat Jadi plak bajanya itu di treatment lagi Di treatment lagi Di harden lagi Dan pastinya di test Oh iya dong Itu 4-15 sampai mana sih Kuat berapa ton gitu ya Nah itu yang dilakukan sama Jangan beli yang murah-murah Putus di tengah jalan Ribet Ubar Aduh ribet Elepon temen setut dong Nah itu Jadi banyak kan dipakai di 2 tak 2 tak Balap Bebek balap Pastinya Dua setengah balap juga pakai Dua setengah balap Pakai Jadi memang pada ketiga ke 4-15 Intinya itu mereka mau kenceng Mereka mau jumpa podium Ya Gitu Oke Lanjut lagi Dari 4-15 kita naik ke Yang bisa dipakai ke motor standar Motor harian 428 Ya 428 kita ada lebih dari satu tipe bukan? Tipe Oke Majuin Seperti ini Nah jadi 2 tipe ini tuh berbeda Ya Nah ini kan ada yang 428XSO dan ada 428KLO Gue yakin kalian udah familiar banget sama yang O-ring biasa Nah yang O-ring ini Si RK juga Kita juga masukin ya 428KLO Nah ini yang O-ring biasa sih sebenernya Jadi untuk penjelasan perlu dikasihin lagi? Perlu dong Nah O-ring itu seperti biasa Dia ringnya berbentuk O Jadi kayak karet seal biasa ya Yang bulet gitu Kayak karet gelang lah Ya Produksinya paling murah Makanya harga rantai O-ring itu memang cenderung lebih murah Lebih terjangkau Ya betul Nah selanjutnya Jadi gak banyak penjelasan sih Jadi bentuk ringnya aja Gitu Nah Selanjutnya itu ada X-W ring Nah Dilihat Ini bentuknya beda lagi Lebih ribet lagi sih Bentuknya sih Lebih ribet Jadi produksinya itu memang gak gampang ya Otomatis Lebih mahal Lebih mahal Dibanding yang O-ring Cuman Rolling resistance nya Hambatannya lebih kecil, jauh Dan juga Telah-telah kayak gini bisa nyimpen grease Grease lebih banyak karena ada got nya Ya Gitu Kalau yang ini kan Kalau di O-ring itu di bagian dalam apa yang luar sih Di grease nya dua gini luar kan Dua Dua arah Dua arah Dua arah Dua arah ring itu Oke Dua arah ring itu berarti dalam apa yang luar Gitu Kalau ini dia got nya langsung masuk ke sela-sela plat bajanya tuh Ya Gitu Itulah kenapa dia lebih mahal juga Dan produksi ini kan lebih susah nih pasti Dan rolling resistance nya itu lebih enteng Nah Rantai juga mempengaruhi ke konsumsi bensin Karena Kalau lu pakai rantai yang seret sekali Jadi mesin lu butuh RPM lebih tinggi untuk menggerakkan 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 Itu gear sampai ke roda belakang Dan kan ditransfer oleh rantai ini Kalau rantai lu seret Otomatis lu akan lebih boks bensin Benar Tapi kalau rantai lu loncer Ya Akan lebih Enteng banget Lebih enteng Ya Buka gas sedikit udah jalan gitu Ya Sampai kayak gitu Sampai sedetail itu gitu Ya dan itulah kenapa Lu harus Consider ya Harus pertimbangin lagi saat lu mengganti Rantai Lu mau yang lebih bagus Atau Lu mau yang pakai yang Orang biasa Dan ini juga bagusnya bukan Cuma soal kawetan ya Tapi Soal kepraktisan Ya Jadi yang Kemarin gue pernah jelasin Kalau anggepan Yang non-sealed chain itu Lu kencengin rantai Dengan pemakaian lu Itu rata-rata dua minggu lah ya Dua minggu sekali Kalau ini bisa sebulan sekali Ya Tapi tentu Walaupun dia udah ada ringnya Itu pasti perlu perawatan Kencengin Dilumasin lagi Tapi interval waktu perawatan itu Lebih jauh lagi Otomatis lu gak perlu sering-sering ke bengkel Ya Ya kan Ataupun Style sendiri Ya kan banyak yang suka nguling dirumah kan Ya Nah jadi itu yang 428 Ada dua pilihan Harganya Ntar deh harganya Ya Warnanya 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 Lupa aku Dan 428 itu juga Tersedia warna gold Sementara nanti Kedepannya akan masuk Nah tenang aja Warna-warni Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita ke 520 Kita ke 520 520 itu rantai standarnya 250 Ah 50 cc Ke atas ya Sampai IR6N Ya IR6N Jadi kalian bisa pilih Kalian bisa pilih yang O-ring biasa Ya O-ring yang kita semua udah tau Atau yang U-W ring Berarti sama dengan 428 ya Iya Jadi penjelasannya sama sih Penjelasannya sama Enggak Kayak gitu Nah jadi Perbedaannya yang Ini kan ada X-W Ada U-W Nah jadi Bentuk ringnya Bentuk ringnya Beda lagi Beda lagi Memang RK itu sengaja Mempersulit diri Mempersulit Ya Dia bikin lagi Dia desain lagi Karena untuk 520 itu Menggunakan ring yang Berbeda Benar Ya Karena mungkin Ada pertimbangan dari Research and Department dia lah ya Ya Untuk bikin U-W ring ini Tadi U X-W X-W ring Ini X-W ring Oke ini U-W ring U-W ring Beda lagi Di penjelasan kita sebelumnya itu Fungsi ringnya itu Supaya bisa Nyimpen grease lebih banyak Dan Mengurangi gesekan Ya Rolling resistance nya itu Bisa dibikin lebih enteng Jadi Penting sekali Oh iya Satu info tentang yang U-W ring Ini tuh 50% Lebih loncer dibandingkan Si O-ring biasa Di sini ada penjelasannya Ada penjelasannya Bisa keliatan Oke Nah di sini juga ada ya Ada Ini Ya Non-seal Sampai segini O-ring Terus ada Rx Ada X-W Oh Sudah Kadang Rx gue pengen liat nih Kalo masuk Yes Oke Jadi perbedaan ringnya itu Mempengaruhi Dan harganya juga memang Mempengaruhi Benar Karena teknologi yang dipakai disitu Mereka reset nya tentu gak murah Produksi nya juga Melalui mesin yang sedemikian rupa Ya Lebih susah lagi Dan mereka ada sponsor MotoGP Oh iya banyak Banyak Marques aja tuh kalo gak salah ada di Swing Arm itu sticker Ya Mereka menggunakan rata itu Bukan cuma tempel sticker doang Bukan cuma tempel sticker doang Oke Warnanya untuk 520 ini cukup lengkap Warnanya macam-macam gold pastinya ada Pasti Merah Merah Mereka kuning Kuning Biru Biru Pink Ijo Pink Pink Keren banget Yes Jadi hand grip lo Domino super soft pink Rante lo pink Helm lo juga pink Top Motor lo hitam Nabra Oranger Yes Nah Jadi itu yang 520 Sekarang kita masuk ke 525 Kelas berat Ya Ini biasanya ada di 600 cc sport Sport Up lah 900 1000 cc 525 Ini apa? X-W ring Oke X-W ring itu sama dengan? Sama dengan si ini 428 XS itu Oh iya iya Oke Jadi Dia menggunakan X-W ring Pastinya Ini bisa dilihat Beda Jadi sampai dalam pin pun ada goldnya Ada goldnya bener Serius banget Warnanya ada apa nih? Warnanya ini juga banyak nih Oh Sama juga ya Ada merah, ada gold Ada Ijo Ijo, biru, pink Tinggal pilih Kayak gitu Semarang kita baru pasang yang hitam Oh Motor yang budi Semarang baru pasang ojir Oh iya bener Bukan main bos Bukan main Jadi seperti ini 525 Jadi kita Range nya cukup komplit Dari 415 Lo mau buat balap Lo mau buat Motor 2 taklo Ada 428 Untuk standar 150 cc Kita ada O ring Dan juga X-W ring X-W ring Oke X-W ring Naik lagi 250 cc Kita mempunyai 520 O ring Dengan pilihan warna Banyak Ringnya juga ada 2 U-W ring Dan juga O ring Dan pilihan warnanya banyak Tinggal lo pilih Oke Dan terakhir 525 Big Daddy Kalian bisa pilih yang Ada X-W ring Gitu Teknologinya udah advance deh Betul Dan kelengkapan di dalam itu Dia pastinya rantai Dan juga Ada grease Dia ada grease nya Dan juga Sambungan Sambungan rantai Rantai itu macem-macem Ada yang clip Ada yang harus di repat Jadi Yang di 428 itu 428 itu apa? Dan yang 428 itu Dia menggunakan Yang Clip Masih 415 clip 428 juga clip Kita masukkan 520 520 itu Udah harus di seal Yaitu di revet Ya Kenapa di revet Karena dia Diyakini akan lebih kuat Jadi Gak terjadi Tengah jalan Clipnya copot gitu Oke Tapi clip tetap kuat ya Selama ini Gara masalah Dia harus sesuai dengan Sesuai motornya Karena kefuturannya lebih kenceng Pemain ini kan beda Tabel rantai kan Betul Dan terakhir itu 525 Pastinya Udah harus di revet Jadi pemasangan bisa disini juga Digi Auto Lo pilih warna juga bisa Lo dateng aja Lo consult ke kita Bisa juga Begitu ya Boleh Atau yang pengen convert motornya Ke buat racing Bisa pilih yang 415 Oke Untuk harga Harga mulai dari 400 ribu Paling murah Dan paling mahalnya Si Big Daddy itu 2.100.000 Dan pastinya Rantai yang sehat itu Membuat Riding experience lu itu beda Gitu Dan juga Tarikan yang lebih enak Bensin lebih irit Lebih irit Gak berisik Gitu Tinggal pilih aja Kalian bisa langsung bawa motor kalian kesini Kita langsung pasangin Rasain sendiri Manfaatnya gimana Atau bagi yang rumahnya jauh Bisa pakai online marketplace Yap Pakai voucher Tinggal kirim Gampang, praktis, aman Oke Thank you guys for watching Jangan lupa videonya Di like, comment, share, dan subscribe Dan tentunya Jangan lupa di order Rantainya Karena ini Dari kemarin keluar terus Oke Kalau misalnya kalian liatin Instagram itu barang Keluar banyak banget itu Oke See you guys in the next video Bye